hmmm jujur gak ya? hee dah hehehe enggak emm pernah dong pokoknya pernah lah tapi lupa ya penggunaannya di apa pokoknya pernah aja deh tentu pernah dong gue biasa menemukannya di blog di tulisan-tulisan pernah? 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 emm dalam kehidupan suju hari-hari di kampus juga ada? hmmm transisi pernah sih? pernah? ya pasti pernah pastinya pernah pernah? setiap hari? proses move on? belum? eh udah nih hehehe pernah? hmmm jujur gak ya? hahaha hahaha move on move on pernah? susah apa namanya membutuhkan banyak waktu dan tenaga? jelas susah banget soalnya aku emang anaknya zona nyaman banget ya jadi kalo udah di zona nyaman itu susah lah buat keluar lagi susah banget pindah dari satu ke satu yang lain itu butuh proses banget susah banget ya gimana ya orang kalo udah nyaman terus terus move on kan susah lah susah apalagi move on sama pasangan itu amat sangat susah apalagi itu yang kita sayangi itu sangat susah susah menurut aku move on susah harus melupakannya yang dulu-dulu yang harus berpindah ke situasi yang sekarang susah hehehe pergi jauh dari rumah hmmm pasti aku pertimbangin plus minusnya dulu kalo move on itu bakalan ngasih manfaat banyak apa nggak gitu dulu sih terus meyakinkan diri ya ngobrol sama orang tua lah kalo emang move on nya itu untuk hal-hal yang besar ya melupakan dulu yang sebelumnya itu usaha paling berat cari kegiatan yang baru cari kegiatan yang menyenangkan yang bikin bahagia mikirin plus minusnya aja sih kalo transisi jadinya gimana kalo nggak negatifnya gimana main game baca buku pokoknya mengalihkan supaya tidak memikirkan dia kayak melupain yang dulu dulu mungkin bener-bener mengakhiri apa yang sudah seharusnya diakhiri ya caranya nggak saya diinget-inget yang lama dipikirin lama ya karena nggak bisa lupa gitu aja jadi kepikiran terus secara refleks aja pikir lama yaudah lupain aja kayaknya sih biar lebih cepat selesai pikirin lama pikirin lama karena kalo ada masalah pasti dipikirkan sampe saya itu menemukan solusinya aku tipe orang yang aku pikirin terus keinget-inget terus mungkin lebih ke dipikirin ya karena untuk mencari solusi atas sebuah masalah aku lebih cenderung mikir bagaimana penyelesaian terbaiknya gitu makanya mungkin untuk proses yang lebih lama ketika memutuskan sebuah keputusan yang terutama yang sangat penting gitu hai kalian pernah ngelamin kejadian kayak mereka nggak sih susah ngukon susah ngupain masa lalu nah solusinya ada di buku Transisi by William Brands apa sih transisi itu kalian pasti pernah dengarkan kata transisi kayak yang di video tiktok atau instagram yang kalo beauty vlogger ngebuat video nah itu tuh kan transisi sama konsepnya kayak di buku ini transisi yaitu mengubah ke arah yang lebih baik tapi kalo transisi dalam buku ini itu secara psikologis transisi itu berhubungan dengan move on perubahan tapi beda loh transisi dan perubahan kalo perubahan itu lingkungannya berubah tapi kalo transisi secara mental kita yang berubah gitu nah ngomongin buku ini buku Transisi by William Brands ini itu ditulis sebagai 40 tahun anniversary dan ini bukunya sudah kejual 500 ribu copy international best seller William Brands sendiri adalah konsultan kemudian pembicara juga penulis beliau ini juga mendirikan sebuah organisasi yang bernama William Brands Associates di California bersama sang istri setelah William Brands meninggal organisasi ini diketuai oleh istrinya yaitu Susan Brands gimana cara orang biar move on nah itu tuh transisi jadi William ini memperkenalkan tiga tahap transisi yang pasti galui oleh setiap individu pokoknya dia sadar atau enggak pasti seseorang tuh ngalamin sebuah transisi kayak meninggalnya seseorang atau pindah rumah pindah pekerjaan nah itu tuh transisi jadi gimana cara dia untuk melepaskan melupakan walaupun lingkungannya sama tapi kalo kalo caranya dia berubah untuk lebih baik itu dia berhasil untuk melalui proses transisi ngomongin tiga tahap transisi yang pertama yaitu pengakhiran kalian pasti pernah ngomong udahlah udah capek udah pokoknya udah semuanya udah berakhir nah itu tuh proses pengakhiran tapi jangan salah itu adalah awal mulanya transisi terjadi mungkin sebagian nganggep itu tuh akhir gitu akhir hidup padahal enggak hidup itu pasti terus akan berjalan sampai kita mati ya enggak sih kita harus menghadapi hidup yang panjang dan disitulah kita harus move on move on disebut dengan zona netral saat zona netral terjadi padahan tuh enggak enggak jelas lah berantakan enggak pasti terus caranya supaya kita berhasil untuk move on tuh untuk ada di zona netral tuh yang ninggalin rutinitas hari-hari kalian bisa pergi ke puncak kemana gitu nah buku ini dikasih tahu cara-caranya supaya ngelewatin zona netral tuh dengan baik gitu oh terus kalo kamu lagi di zona netral gunain kesempatan itu tuh untuk menemuin jawaban bahwa hidup kamu tuh bener-bener berarti gitu itulah yang membuat kamu bisa berangkat bisa berubah bisa berhasil melalui proses transisi untuk tahap terakhir yaitu permulaan baru yang artinya kita kita menemukan peluang dalam waktu singkat terus berhenti mikir dan pokoknya lakuin aja nah itu tuh permulaan dan gimana sih caranya berhasil buat move on gitu kan berhasil buat move on itu tuh tergantung diri kamu kalo lagi move on kamu tuh gak apa-apa buat nangis gak apa-apa buat ngeluapin segala hal pokoknya jangan so kuat lah semua manusia tuh gak mungkin ngelupain masa lalu kan manusia tuh pasti bakal inget masa lalu tapi gimana pintar-pintarnya kita aja untuk melupakan jadi ada kutipan bagus entah ini anonim gak tau dari mana tapi ada kata-kata kesiapan dalam menata ulang hati pikiran dan jiwa untuk lahir kembali sebagai pribadi yang baru itu adalah move on yang baik pokoknya ingat kalo kamu lagi mau move on lagi berusaha move on kamu kalo lagi berusaha untuk untuk menjadi sesuatu yang lain kamu itu harus menemukan cara yang baru untuk memulai sesuatu dengan cara yang baru kamu harus mengakhiri cara yang digunakan sekarang jadi kalo kamu mau move on temukan pasangan baru temukan pekerjaan baru terus atau bertema lo yang membuat hatimu senang thank you